Assalamualaikum Tuan Putriku Dimanapun kalian berada Jangan lupa Lupa Like Subscribe Comment Dan Sebarin ke social media kalian Oke Selamat menonton Love you Love you Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semuanya kembali lagi channel youtube saya Oke jadi di video kali ini Saya akan ngebahas tentang Urutan skincare pada malam hari Nah jadi buat kalian Para ladies yang Masih bingung gimana sih Urutan skincare pada malam hari Yang benar itu seperti apa Nah jadi buat kalian simak terus ya Video saya sampai habis Oke jadi langsung aja ke pembahasannya Cekidong Oke jadi di video kali ini Saya akan ngebahas tentang Urutan pemakaian skincare Yang tepat pada malam hari Nah jadi buat kalian Mungkin para ladies Saya masih bertanya-tanya Gimana sih urutan yang benar Pemakaian skincare pada malam hari Kak Nah jadi disini Pertama itu adalah Kita wajib mengoleskan Dari yang konsistennya Ringat sampai yang berat Terus dari Yaitu dari yang encet Sampai yang padat ya Nah jadi yang pertama itu adalah Double cleansing Nah di poin pertama ini Juga kalian wajib tahu Bahwasannya sebelum kita Mencuci wajah Itu kalian juga Wajib Mengedouble cleansingkan Di kulit wajah kalian Double cleansing itu Contohnya apa kak? Nah jadi double cleansing ini Contohnya itu adalah Kita wajib membersihkan Kulit wajah kita Gitu ya Jadi sebelum mencuci wajah kita Kita wajib Membersihkan kulit wajah kita Dengan micella water Baru setelah micella water Baru Facial wash Gitu ya Nah jadi Double cleansing itu Ini tahapannya itu Sangat penting sekali ya Supaya Kotoran Ataupun Sisa make up Yang ada di kulit wajah kita Juga lebih terangkat Sehingga Kulit wajah kita Juga menjadi Lebih bersih Dan yang sangat Sarankan juga Sangat penting Untuk kulit Buat kalian yang Kulit wajahnya Kulit jerawat Gitu ya Ini sangat penting sekali Dan wajib Sekali kalian Melakukan double cleansing Supaya kulit wajah kalian Juga menjadi lebih Sehat Cerah Dan menutrisi Bebas Bebas dari Suatu permasalahan Jerawat Komedo Ataupun yang lain-lainnya Nah jadi yang kedua Itu adalah Toner Nah di poin kedua Ini juga kalian Wajib tahu Setelah kalian Membersihkan Kulit wajah kalian Dengan misera water Jadi yang keduanya Itu Kita juga wajib Membersihkan kulit wajah kita Menggunakan toner Nah Jadi Setelah kita Membersihkan Misera water Kita pakai Toner Toner Untuk membersihkan Kulit wajah kita Setelah itu Kita pakai Facial wash Ya Boleh Kalian ganti Yang di poin pertama Tadi pakai Toner dulu Atau misera water Itu bebas Jadi setelah Misera water Toner Baru facial wash Pokoknya facial wash itu Setelah pemakaian Dari toner Ataupun misera water Ya Karena toner itu Juga fungsinya Itu sangat Bagus sekali Untuk mengangkat Sel kulit mati Yang ada di wajah kita Gitu ya Dan mengangkat Sisa kotoran Yang di wajah kita Juga bisa Dan Gimana sih Cara menggunakan Tonernya Itu Kalian boleh Menggunakan Pakai kapas Ataupun Boleh pakai tangan Ditepuk gitu Itu aja Itu boleh Banget Juga Dan Jadi Ya pokoknya Kalian harus Bersihkan kulit wajah Kalian Dulu Baru Kalian Cuci wajah Gitu ya Oke Jadi yang ketiga Itu adalah Facel wash Nah Di poin ketiga ini Kalian Pasti Udah tahu Setelah Kalian Membersihkan Kulit wajah Kalian Menggunakan Misera water Ataupun toner Barulah Kalian Mencuci Wajah Kalian Supaya Wajah Kalian Menjadi Lebih Lembut Menjadi Lebih Lembab Dan Lebih Bersih Cerah Gitu ya Jadi Wajib Kalian Menggunakan Facel wash Yang sesuai Dengan Jenis kulit Wajah Kalian Jadi Kalian Harus Pakai Facel wash Itu Juga Harus Sesuaikan Dengan Jenis Kulit Wajah Kalian Jangan Kalian Kulit Wajah Nijerawat Terus Kalian Pakai Facel wash Yang Untuk Kulit Normal Itu Salah Banget Yang Ada Kulit Wajah Kalian Gak Sembuh Karena Gak Ada Efek Untuk Mengatasi Jerawat Di Wajah Kalian Jadi Kalian Juga Wajib Pakai Facel wash Yang Sesuai Dengan Jenis Kulit Wajah Kalian Supaya Hasilnya Menjadi Lebih Sesuai Dengan Permasalahan Yang Ada Di Kulit Wajah Kalian Jadi Yang Ke Empat Itu Serum Nah Di Poin Ke Empat Ini Juga Kalian Wajib Tahu Bahwasannya Pemakaian Urutan Pemakaian Skincare Pada Malam Hari Itu Yang Ke Empat Itu Serum Serum Itu Sangat Penting Sekali Kalian Pakai Pada Malam Hari Supaya Kulit Wajah Kalian Menjadi Lebih Lebih Benutrisi Lebih Sehat Lebih Cerah Karena Manfaat Dari Serum Itu Wajib Pakai Serum Pada Malam Hari Supaya Kulit Wajah Kalian Menjadi Lebih Sehat Lain Kejadian Kelima Itu Pelembab Ataupun Krim Malam Nah Di Poin Kelima Ini Juga Kalian Harus Tahu Dan Harus Memakainya Itu Pelembab Ataupun Krim Malam Nah Pasti Otomatis Para Ladies Udah Sering Malam Hari Pakai Krim Malam Ataupun Pelembab Supaya Kulit Wajah Kita Menjadi Terlindungi Dan Pada Pagi Harinya Menjadi Lebih Cerah Lagi Lebih Sehat Lagi Dan Yang Pastinya Buat Kalian Para Ladies Krim Malam Itu Sangat Bagus Sekali Karena Pada Malam Hari Aktivitas Kulit Wajah Kita Udah Berhenti Sehingga Pagi Harinya Apabila Kita Pakai Krim Malam Itu Pagi Harinya Akan Terlihat Lebih Cerah Lagi Kulit Wajah Kita Jadi Buat Kalian Yang Pada Saat Ini Masih Malas Pakai Krim Malam Jangan Sampai Dan Harus Mulai Sekarang Diubah Harus Kalian Harus Rutin Pakai Krim Malam Supaya Kulit Wajah Kalian Menjadi Lebih Cerah Lagi Jadi Itu Dia Video Saya Hari Ini Tentang Urutan Skincare Pada Malam Hari Semoga Bermanfaat Buat kalian Semuanya Dan Tunggu Video Selanjutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu